Ini second hand ya, jadi gue beli yang bekas, tetapi ada spesialnya juga Nah jadi spesialnya apa nanti aku akan kasih liat juga Yo brother Temporalers, kembali bersama gue Sky di channel project iseng-iseng Nah hari ini gue akan nge-vlog tentang helm Jadi ini pelindung kepala untuk rider dan helm ini sudah memiliki nama banget kalau di dunia rideran Khususnya mungkin untuk helm-helm yang termasuk kategori helm premium Salah satu helm premium lah Nah gue baru angkut helm Array Tipenya apa nanti kita lihat bersama Nah gue belinya ini second hand ya Jadi gue beli yang bekas, tetapi ada spesialnya juga Nah jadi spesialnya apa nanti akan kita kasih liat juga Jadi gue beli ini sepaket ya Helm dan juga ada divisornya atau spoiler kita bilangnya yang ini Oke jadi gue beli Array ini tipenya RX7X Oke Nah tanpa basa-basi aja kita langsung ke Unboxingnya Oke nah jadi ini kelengkapannya ya Walaupun gue beli second hand Tetapi gue belinya itu untuk helm ini Dia masih full set kelengkapannya ya Full setnya itu apa Jadi boxnya ini juga masih original Oke Oh ya kita lihat dulu Gue kemarin juga Belum cek sih ya Nah jadi yang gue beli ini tipenya ini Tipenya itu adalah Ogura RX7X yang tipe Ogura Oke Nah size-nya ini yang gue beli itu adalah size yang L Ya Walaupun sebenarnya gue menggunakan tuh size M sih Oke jadi nanti akan gue jelasin sedikit Nah ini adalah kalau di arah itu dia ada busa Marshmallow nya jadi kayak gini Ya busa chipos atau orang bilangnya Ada dua Ini untuk pelindungnya sih Nah ini untuk Apa namanya Chip chip apa sih namanya Chip guard dia bilangnya Jadi untuk di bagian pipi Eh pipi bagian apa dagu nih Biasa untuk supaya nggak Nggak masuk angin sih ya Nanti gue nggak tau ya ini memang dia Modelnya seperti ini Atau ini memang sudah robek nih Ya Tapi gue nggak tau Mempermasalahkan banget Ya Karena Ya aku juga Akan jarang memakai ini sih Nah ini helmnya Kita kesampingkan dulu Ini spoiler Original nya Atau yang bening Ya dan ini belum flat ya Jadi ini untuk ukuran yang L Jadi dia fitnya juga fit ke M sih katanya sih Untuk lingkar kepala nya itu 59,60 cm Oke Nah ini untuk manual book nya Masih berbahasa Ada dewa ya Terus ini ada Apa namanya nih Pelumasnya Ini pelumasnya untuk nanti di spoiler Eh spoiler di visor Ya Oh ini tadi visor ya Gue ngepot spoiler pas visor Ini visor aslinya nih Visor bening ya Bukan spoiler Nah kemudian ini tadi Pilih lagi pelumasnya untuk di visor nih Di kuping-kupingnya nanti Untuk kita pakai sesekali ya Oke Nah jadi hanya itu aja ya Kelengkapannya Nah Ini adalah helmnya Ini sarungnya juga masih original Jadi kalau sarung original area itu Memang seperti ini ya Ini bahannya enak sekali loh ini Tebel Tuh Ini bahannya tebel nih enak nih Lembut banget Ini lebih Gue lebih Menurut gue lebih bagus Setiap ada yang punya nolan nih kayaknya nih Oke Ini langsung kita buka aja Oke Oke Nah jadi Inilah helm yang gue beli Ya jadi ini juga Salah satu helm yang menjadi Incaran gue Tepatnya itu untuk brand array ya Jadi memang sebenarnya gini Berat Gue akan Bercerita sedikit lah ya Kenapa gue bisa membeli array Jadi gue memang untuk helm Awalnya itu dari dulu kan Gue sangat mengidolakan Nolan ya Karena dulu om gue punya nolan Dan gue liat tuh memang helmnya keren Nah array ini adalah Termasuk salah satu helm yang gue gak suka Sebenernya awalnya Kenapa Jadi Setelah gue Ingat-ingat Ternyata dulu yang gue liat Array Itu adalah Selalu Array-Array yang masih Dalam keadaan Full standar Ya Jadi kalau Helm array Dalam keadaan full standar Itu seperti ini nih Berat Sudah Jadi dia Untuk visornya itu Memang belum flat Kalau yang Standar Jadi kalau kalian liat Bentuknya Itu memang Agak sedikit Kayak helm Helm jadul Jadul jadulnya Bentuknya itu Kurang futuristik Kalau menurut gue pribadi ya Apalagi kalau Array-nya itu Ada tipe Beberapa tipe yang lain Itu dia lebih ngebulet Gitu loh Kalau helm-helm Yang futuristik Itu kan Menurut gue Itu macam Kayak Soi Nah itu kan dia AGV Itu Bentuknya itu Apa ya Sporty banget Gitu kan Nah Array ini adalah Salah satu bentuknya Itu yang agak ngebulet Kalau menurut gue Gue lupa tipe apa deh Itu ada yang ngebulet banget Ini aja menurut gue Sebenarnya agak ngebulet nih Nah apa yang membuat Dia akan berbeda Salah satunya adalah Di visor Nah Ini gue agak susah nih ya Pegang satu tangan Tuh Jadi kalau visornya sudah diganti Seperti ini Ini kan visornya sudah yang flat nih Dark lagi Itu keren sih Tuh Bentar ya Ini gue takut jatuh juga nih Agak sulit Nah ini tanggal di depan Seperti ini Jadi ini gue Visornya Dari si sellernya Sudah dapet Yang dark Dark visor Apa Yang flat Jadi gue dapet visornya 2 Kemudian gue juga ada dapet Spoiler Oke Nah ini seperti ini Dan ini Yang gue suka dari Array ini Adalah dia enteng sekali Sangat-sangat enteng Ini dibandingkan dengan nolan gue Gak ada apa-apanya nolan gue Nolan gue tuh berat banget Oke For info juga itu Gue jadi pengen jual lah tuh Nolan ya Jadi kalau ada yang tertarik Mungkin boleh Japri-japri Oke nah Dan gue Penasaran aja sih Dengan helm Array ini ya Karena Dari semua Kawan-kawan gue Yang Yang apa Punya Array Atau pernah Menggunakan Array Memang sepakat Mengatakan bahwa Array ini adalah Helm paling nyaman Di antara semua Ya jadi ada Beberapa temen gue Sudah pernah Memakai beberapa helm Umumnya ya Pasti Array Soi itu udah pasti Pernah pakai Kemudian HJC Kemudian Nolan Nah jadi yang paling nyaman tuh Menurut Mereka Itu adalah Array Jadi kalau Array itu Kalian pakai itu Dia akan Kedap Sekedap-kedapnya Apaya kalau kalian Menggunakan intercom Itu akan sangat-sangat Berbeda sekali Katanya Jadi itu salah satu Kenapa gue penasaran sekali Nah yang kedua Khusus untuk Tipe yang ini Yang Ogura ini Entah kenapa Gue tertarik Walaupun gue sebenarnya Nggak gitu suka Dengan warna merah Sebenarnya ya Bukan warna favorit gue lah Nah disini Dia ada warna Agak sedikit kemerahan Ya Merah-merah kewarianan Tapi menurut gue Ini sangat keren Khususnya birunya Gue suka sekali nih Bagian tengahnya ini Nah spesialnya Apa dari nih helm Jadi Kenapa gue belinya Juga second hand Yang pertama Memang kalau yang new Itu kan Untuk harga Dia masih cukup tinggi ya Nah jadi gue belinya Cari yang second hand Kebetulan Hoki gue aja sih ya Gue dapet Ini yang ada Tanda tangan Si Oguranya langsung nih Tuh Jadi ada Tanda tangan Ridernya nih Gue gak tau Ini tangan Tanda tangan Ridernya ini Eh maksudnya Yang ada Tanda tangan Ridernya ini Ada berapa unit Karena gue cek Memang Di marketplace Itu ada Ada yang punya juga Tapi udah Terjual ya Nah itu tangannya Bukan di atas Kalau kan di bagian atas nih Kalau dia itu Di bagian Belakang Bawah nih Jadi di bagian Angka 79 Angbilannya Tarik Nah Disini nih Jadi dia disini Berbeda lah Gitu ya Nah gue gak tau lah Apa Memang Ini di produksinya Limited Atau gimana Gue juga gak ngerti Apakah Kalau ini sih Dari si seller Menurut dia Di tangan Langsung Berarti Tangan langsung Tuhan Pada saat Mid and grid Jadi langsung Diberi Helmnya Mungkin Atau mungkin Juga memang Sudah ada Tangannya Di tangan Langsung Tetapi Setelah itu Dijual Gitu kan Kita gak tau ya Dan Ogura Ini kan Sebenarnya kan Ya Masih di Moto2 Setahu gue Kalau gue Searching ya Jadi dia Masih Di Moto2 Dia itu Calon Pengganti Rider Nakagami Nah justru Nakagami Ini adalah Yang pertama Gue pengen Beli Tipenya Nakagami Nakagami GP Sebenernya Jadi Awalnya Pengen Beli Itu Tetapi Setelah melihat Yang Ogura Ini Sekali Karena Ogura Ini Birunya Gue demen Motif Itu Kayak Kulut Naga Jadi Gue masih Mesti Banyak Belajar Menggunakan Helm Array Ini Karena Jujurnya Ini Helm Pertama Gue Nih Untuk Array Selain Ini Akan Gue Bikin Video Yang Berbeda Gue Pas Tentas Mengenai Array Oke Yang Pasti Untuk Array Ini Kali Ini Gue Akan Gue Pengen Nambah Busanya Dulu Busa Seperti Yang Gue Belain Tadi Di Awal Ini Saiz L Setelah Gue Coba Itu Dia Agak Sedikit Longgar Karena Gue Seharus Pake M Nah Jadi Gue Akan Nombah Busa PP Di Prime Gears Bintaro Jadi Kebetulan Yang Gue Beli Ini Sni Nah Ini Sni Jadi Kalau Untuk Array Sni Array Itu Ada Dua Tipe Ada JDM ACD Jepang Langsung Import Ada Sni Sni Ini Keuntungannya Kalian Bisa Mendapatkan Service Gratis Berupa Penambahan Busa Fitting Kemudian Cuci Itu Free Lifetime Di Prime Gears Kalau Yang Di Jakarta Salah satunya Di Bintaro Gue Gakau Dimana Lagi Gue Belum Searching Sih Gitu Oke Nah Nanti Setelah Gue Penambahan Busa Pun Gue Akan Coating Helm Kenapa Karena Ketakutnya Ini Bisa Hilang Nih Kalau Gue Nanti Dipoles Atau Apa Ya Gitu Oke Nah Nanti Hari Ini Gue Akan Ke Prime Gears Dulu Yang Dibintaro Untuk Penambahan Busa Pipi Setelah Itu Gue Akan Langsung Ke Platinum Auto Detailing Di Kelapa 2 Untuk Gue Coating Nanti Akan Gue Vlog In Jukalah Oke Gue Oke Berat Ini Gue Sampai Di Prime Gears Oke Nah Ini Dia Pas Posisinya Sebelahan Dengan Yamaha Mekar Bintaro Jadi Kalau Kalian Yang Tau Yamaha Mekar Bintaro Bila Resmi Yamaha Itu Pas Di Sebelahnya Dia Ada Jual Taichi Array Dan Cargloss Oke Nah Sekarang Gue Akan Langsung Masuk Kedalam Nanti Gue Tanya Tanya Dulu Konsultasi Dulu Oke Kui Oke Berat Ini Gue Di Dalam Prime Gears Oke Nah Ini Adalah Outlet Ya Ini Dia Ada Jual Helm Ada Jual Box Ada Jual Jacket Nah Ini Produk Produknya Ada Array Kemudian Ada Juga Apa Namanya Taichi Segala Macem Nah Ini Sebelahnya Ini Berarti Yang Yamaha Mekar Bintaro Oke Nah Jadi Ini Sekarang Gue Akan Langsung Ke Bagian Belakang Jadi Untuk Fitting Helm Itu Di Belakang Ya Ini Adalah Koleksi Koleksi Yang Akan Dijual Untuk Dijual Helm Helm Nah Ini Arey Arey Lengkap Jadi Dia Distributor Resmi Oke Sekarang Gue Akan Langsung Ke Belakang Aja Kita Akan Coba Diskusi Dengan Mekanik Oke Ini Gue Udah Di Bagian Fitting Ini Helm Gue Oke Tadi Sudah Dites Jadi Sebelum Di Fitting Itu Kita Dites Dulu Dipakai Tadi Gue Dipakai Helm Kemudian Tadi Masnya Langsung Dilihat Dulu Diukur Dulu Jadi Setelah Diukur Di Gue Ini Harus Ditambah Busa Itu Di Pipi Kiri Kanan Sama Sama Bagian 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 Atas Yang Sebelah Kiri Kanan Jadi Crown Pad Bagian Kiri Kanan Akan Ditambah Sedikit Jadi Kalau Untuk FYI Aja Array Ini Untuk Yang Ukuran X S Dan S Itu Dia Batok Sama Jadi Bisa Dituker Tukeran Dengan Busanya Antara X S Dan S Kemudian Yang M Itu Bisa Dengan L Makanya Kalau Kalian Lihat Di Dalam Ini Dia Ada Nah Itu Eh Ini Harus Dibuka Dulu Sorry Jadi Di Bagian Dalam Itu Bagian Busa Eh Gabus Itu Dia Ada Tertulis M Fit L Jadi M Dan L Itu Sama Bisa Tuker Tukeran Busa Oke Jadi Kalau Kalian Memang Beli Yang M Ternyata Kesempitan Bisa Ditukar Dengan Yang L Nah Yang XL Itu Berarti Dengan Yang XXL Itu Oke Ini Sekarang Gue Akan Nunggu Dulu Masanya Di Dalam Tuh Lagi Dibuat Dulu Dibuat Busanya Jadi Ini Bagian Pengerjaannya Oke Ini Mungkin Helm-helm Yang Sedang Di Fitting Juga Oke Nah Ini Jadi Untuk Prime Jirs Ini Untuk Di Jakarta Hanya Ada Di Bintaro Kemudian Dia Ada Di Kota Kota Lain Seperti Cibinong Dan Juga Bogor Bisa Dicek Aja Kalian Di Websitenya Atau Di IG Jadi Kalau Untuk Yang Warga Jakarta Yang Deket Disinilah Oke Ini Sambil Nunggu Akan Gue Lihat Dulu Di Apa Counternya Ada Apa Aja Oke Nanti Akan Back Lagi Kuih Nah Abra Ini Adalah Busanya Yang Akan Dipak Jadi Ini Jadi Ini Akan Coba Di Apa Dit Tambahnya Itu Yang Di Crown Pet Dulu Pipinya Mungkin Kita Akan Lihat Lagi Ya Oh Ya Mas Kalau Untuk Cuci Helm Disini Proses Berapa Lama Ya Proses Tergantung Antrihanom Oh Kalau Normal Misalnya Dari Pengerjaan Misalnya Pengerjaan Satu Helm Sendiri Sih Nggak Lama Ya Dua Hari Dua Hari Ya Dua Hari Karena Estimasi Dua Hari Itu Karena Kita Kadang Ya Kayak Gini Nih Nggak Hokus Cuma Nyuci Dua Hari Itu Yang Dicuci Busanya Aja Kan Kita Meternas Lebih Ke bagian Dalam Oke Kalau Pipi Yang penting Sudut Pandangnya Udah Nggak Terganggu Posisi Kepalanya Udah Proporsional Helm Kalau Pipi Ditambah Di bagian Mana Mak Cipet Nanti Kalau Nambah Nggak Banyak 5 1 Senti Satu Senti Dibagi Dua Iya Dibagi Setengah 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 Oke Ini Gue Coba Nambah Cipet Nya Juga Ya Karena Gue Berasa Masih Agak Sedikit Ada Space Jadi Tadi Penambahannya 5 Mill Ya 5 Mill Masing-masing Jadi Kedua Itu Kiri-kanan Ditotalin Jadi Satu Senti Manya Dikerjain Dulu Tapi Tadi Setelah Ditambah Di bagian Crown Pad Nya Emang Beda Banget Jadi Lebih Ngeplak Aja Gitu Di Kepala Jadi Tadi Tambahin Di bagian Belakang Nya Katanya Tadi Tambahin Busa Nah Ini Mudah-mudahan Dengan Ditambah Bagian Cheekpad Akan Lebih Apa Ya Lebih Plak Lagi Di Kepala Gue Jadi Helm Itu Kalau Kalian Pakai Ada Sedikit Longgar Kurang Kurang Nyaman Tapi Terlalu Kencang Terlalu Apa Ngepress Juga Engagak Gitu Oke Nanti Kita Akan Lihat Hasilnya Seperti Apa Ini Lagi Ditempel Jadi Tadi Gue Tes Lebih Ngeplug Nanti Mudah-mudahan Pas Pakai Jauh Masih Nyaman Karena Tadi Ditanya Apakah Gigi Ada Nempel Ke Pipi Aman Tidak Jadi Harusnya Nyaman Ini Lagi Dibikin Proper Dulu Ditempel Busanya Juga Ini Busanya Sama Dengan Busa Bawaan Bawaan Memang Busa Dari Jepang Jadi Busanya Sesuai Original Original Dikasih Dari Arah Ini Untuk Crown Pad Jadi Yang Ditambah Disini Satu Ini Bagian Belakang Ditambah Ini Hanya Dengan Tambah Ini Sebenarnya Sudah Berasa Beda Tanpa Tanpa Tambah Cheekpad Nya Maksud Gue Lagi Di Setting Jadi Karena Gue Pake Dark Flat Visor Itu Setting Annya Masih Kurang Pas Karena Nggak Nge Plug Dia Nggak Kunci Annya Itu Jadi Kan Kalo Ali Itu Kan Ada Kunci Annya Nah Ini Kurang Pas Jadi Ini Coba Disetting Seharusnya Bisa Selesai Oke Lihat Ini Sudah Selesai Ya Jadi Tadi Sudah Disetting Yang Yang Gue Bilang Setting Selesai Tadi Tadi Dia Nggak Langsung Ngonci Disini Ya Nggak Bisa Langsung Harusnya Begini Dibuka Nah Harusnya Begini Tadi Jadi Pada Satu Tutup Tersi Begini Nah Tadi Dia Kurang Jadi Nggak Pas Nah Ini Sudah Disetting Oke Semua Penambahan Busa Sudah Oke Tinggal Gue Akan Coba Untuk Pemakaian Jauh Ya Karena Ini Dari Bintaro Rumah Sekarang Gue Akan Ke Platinum Auto Detailing Untuk Mengcoating Alay Ini Helm Gue Karena Berhubung Ini Gue Ada Dapet Tanda Tangan Disini Jadi Untuk Melindungi Gue Akan Coating Semua Oke Sekarang Kita Langsung Ke Platinum Auto Detailing Oke Perat Ini Sudah Di Platinum Auto Detailing Lengkapnya Di Kelapa 2 Jalan Panjang Jakarta Barat Jadi Ini Memang Khususus Untuk Detailing Dan Juga Coating Kendaraan Tapi Dia Terima Helm Juga Nah Ini Helm Gue Sudah Dibuka Jadi Yang Di Coating Nanti Untuk Helm Itu Full Body Sama Visor Nah Nanti Spoiler Juga Berhubung Spoiler Gue Nggak Bawa Berarti Gue Mau Nggak Gue Ambil Nanti Gue Boxing Lagi Karena Dia Sudah Sepaket Nah Gue Ambil Yang Lima Layer Karena Menurut Dari Teknisnya Itu Yang Ngerjain Rata-rata Kalau untuk Helm Di Malayir Jadi Ini Gue Akan Dikerjakannya Hari ini Juga Untuk Bisa Diambil Kembalinya Itu Besok Nah Nanti Untuk Setelah Di Coating Nanti Nanti Gue Jelasin Lagi Apa Yang Menjadi Pantangannya Pada Satu Di Coating Apa Yang Tidak Boleh Apa Yang Boleh Dan Kita Kelihat Perbedaannya Ini Memang Helm Yang Masih Bagus Jadi Tidak Ada Lecet Nanti Kita Lihat Perbedaannya Kayak Gimana Jadi Sekarang Gue Mau Chaps Dulu Ambil Spoiler Baik Lagi Kesini Dan Kita Lihat Besok Hasilnya Seperti Apa Kui R Kui 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 Terima kasih telah menonton!